Halo guys, aku Anime Koop dan kali ini kita bermain lagi game terbaru yang mirip dengan Anime Jojo Game ini sudah berbahasa Indonesia ya, sudah support bahasa Indonesia dan juga sudah 60fps Ditambah lagi, game ini memiliki random kodenya guys, jadi stay tune Langsung saja kita review game ini Di tampilan awal kita lihat nih guys, kita sudah di lobby karena aku sudah mengikuti tutorial jadi sudah aman ya guys ya untuk reviewnya Nah disini kita lihat, pertama kita lihat ada berry disini guys, berry fungsinya untuk energy ya, untuk energy battle Jadi kalian maksimalkan berry tersebut, terus koinnya seperti ini ya guys ya, ini adalah koin ya guys ya Koin untuk menukar ya basic-basic lah ya, bukan untuk gaca Terus selanjutnya ada crystal atau diamond ya guys ya, ini bisa diprole ketika kita menyelesaikan misi-misi utama cuy Terus juga diamond ini bisa ditukar menjadi tiket gaca ya guys ya, ini dia tiket gacanya, nanti kita gacakan guys Selanjutnya kita lihat untuk bahasa ya, tadi saya bilang sudah support bahasa Indonesia ya, ini dia Sudah support bahasa Indonesia, jadi kalian bisa menggunakan versi bahasa Indonesia Untuk karakternya, kenapa aku bilang mirip kayak Jojo Itu karena grafisnya ya guys ya, grafis itu mirip banget kayak anime-anime Jojo guys Memang hero-nya beda, cuman grafisnya doang yang mirip anime Jojo Selanjutnya kita lihat lagi untuk di acara ya, untuk di event-event ini wajib banget kita selesaikan Untuk daily, weekly, dan mission ya, yang mana ini ada targetnya Kalau 7 hari kita nggak selesai, otomatis terbuang sia-sia Nah ini dia, mirip kan, mirip kayak Jojo kan, grafisnya kan Nah ada juga untuk toko disini ya guys ya, toko Oke ini dia tokonya, ada untuk top up dan ada juga untuk tiket biasa ya guys ya, toko-toko biasa Oh ada pas juga ternyata guys Dan disini nggak ada fitur VIP-an ya guys ya Kalau mau top up ya silahkan Oke selanjutnya kita akan mencoba untuk random kodenya guys Kita klik di bagian profile, ini dia Kita klik di bagian sini Nah ini dia, gif kode pertama Terus relim ya, ini dia, gif kode pertama Kita coba, oh dapat ya, tiket gacha Oh kristal guys, kristal Terus ada juga XP untuk hero Koin, dan juga satu lagi Baju universal ya Baju universal lanjutan Untuk equip cuy Oke, selanjutnya kita mau coba ke gacha ya guys ya Kita coba ke gacha Nah disini aku memiliki sekitar 5 tiket gacha Kita gachakan aja langsung Nggak bisa ya, kita kurang ini Jadi kita gachakan satu-satu aja Kalau 10 kali gacha Itu 1200 ya guys ya Kalau untuk menggunakan kristalnya Kalau untuk menggunakan kristalnya 1200 Kalau kita nggak ada kristal Langsung aja satu-satu ya Kalau gachanya seperti ini guys Tampilannya seperti ada kristal gitu Jatuh ya, hero-nya tiba-tiba muncul Oke, kita mendapat hero langka ya Langka sih, biasa aja sih hero langka Maunya yang super langka atau yang rare Eh, yang epicnya ya Oke, dapat langka lagi Kita coba lagi gacha lagi Semoga dapat yang bagus lah Kalau warnanya masih kusam kayak gitu Otomatis nggak bagus ya Tapi karakternya bagus-bagus loh guys Keren-keren dengan karakternya ya kan Bener-bener kayak Jojo sih karakternya Kayak anime grafis Jojo ya guys ya Oke, dapat Dion lagi Dia kehancurannya penyihir Wow Kita lihat lagi dapat apa Oke, dapat pesanan Dan prajurit Oh dia prajurit ya guys ya Seperti support gitu ya Support gitu Masih bisa kah? Oh, udah habis guys ternyata Nah, gitu lah ya Untuk gachanya Mungkin ada yang bertanya Bang Untuk gameplaynya kayak mana Sabar ya, sabar Intinya kita lihat dulu Untuk karakternya ya Nah, ini dia Karakter-karakternya Aku memiliki satu Karakter yang lumayan bagus Namanya Skadi ya Epic Wah, karakternya epic ya Kami nampat epic guys Karakternya epic ya Oke, coba kita up dulu Karakter kita tadi Yang ini kita up dulu ya guys ya Kita masuki baju-baju Kita perkuat dulu Karena aku memiliki epic Oh, nggak bisa ya Oh, bisa-bisa Sip Uh, mantap ya Langsung kita masukkan bajunya Nah, equipnya kita masukkan dulu Satu-satu Pasang Nggak bisa dipasang otomatis ya guys ya Langsung saja Tapi kalau untuk XP-nya itu bisa diotomatiskan Dipakai Kalau baju nggak bisa guys Oke, nah ini dia untuk equipnya sudah kita up Selanjutnya aku ingin bermain ya Atau battle Langsung saja kita nge-battle Battle-nya di sini ya guys ya Pohon yoke ini Di pohon yoke ini ya Battle-nya di sini Oke, selanjutnya kita langsung ke Alfim Alfim kah? Masih Alfim ya Oh, masih 1.6 cuy Kita coba Bertarung di sini Oke, karakternya yang kita pilih Sudah ini Ini juga kita ambil Support Ya, taruh bawah Dan ini Satu lagi Taruh atas ya guys ya Sip Kita lihat Kita bertempur Nah, pertarungannya kayak gini guys Trun base ya RPG Trun base Ada musuh lagi di depan Oke, serang Ulti Kita ultikan Ultikan Coba kita lihat ultinya guys Nggak nampak ultinya Jadinya Kalau dipercepat Ayo Oke, kita ultikan ya Kita coba ultikan ya Oke, kayak gini ultinya cuy Ini karena Masih hero biasa cuy Mungkin kalau hero yang Super epic Mungkin GG ya Ada seperti Shot-shot Atau Apa namanya Screen-screen yang keren cuy Kalau untuk hero-hero biasa Yang langkah seperti ini Ya Ya Kayak gini guys Ultinya Nggak ada wow-nya ya Oke Oke Untuk hadiah pertama Kita mendapatkan armor Terus mendapatkan XP Dan juga crystal ya Nah, gimana menurut kamu guys Apakah menarik game ini? Comment di bawah ya Dan terima kasih semuanya Sudah hadir di anime ku OP Semoga kalian semua sehat selalu Untuk kapasitas gamenya itu Nggak besar Cuma Cuma 1 giga doang ya guys 1 giga doang Oke See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya